Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. HP Snapdragon seri 8 emang punya performa yang mantap jiwa ya guys. Karena termasuk chipset kelas atas, harga jualnya tentu gak bisa dibilang murah juga. Tapi karena gue baik hati dan gak sombong, rajin menabung juga sih. Disini gue berhasil nyaring HP Snapdragon seri 8 yang murah dengan jenis chipsetnya. Mulai dari Snapdragon 870, Snapdragon 8 Gen 1, sampai Snapdragon 8 Plus Gen 1. FYI juga nih guys, beberapa HP yang gue sering nanti bisa kalian check out di toko gue Yatekno Store. Tokonya itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Oke langsung aja nih berikut 5 HP Snapdragon 8 seri murah terbaik versi Yatekno. HP Snapdragon 8 seri murah dimulai dari Poco A4 nih guys. Gimana gak dibilang murah coba HP ini pake chipset Snapdragon 870 yang harganya cuma 5 jutaan aja. Dengan skor AnTuTu yang tembus sampe 700 ribuan poin lebih, Xiaomi juga ngasih teknologi liquid cooling 2.0 biar suhu HPnya gak gampang panas. By the way, untuk game berat yang bisa kalian sikat dimulai dari Genshin Impact disettingan grafis high 60fps, PUBG Mobile disettingan grafis smooth extreme, dan Free Fire Max disettingan rata kiri sampe jebol. Untuk baterainya emang cuma sebatas 4500 mAh doang guys. Tapi yang gue demenin nih guys, HP ini punya dukungan fast charging yang kenceng banget, 67W. Pokoknya ini HP performanya ngacir banget, ngecasnya juga iciki wir dah pokoknya. Dijamin kagak bakalan lemot. Langsung aja cus ke toko gue ya Technostore, kalo seru sama si Poco A4. NUMBER 2 Poco A4 GT, harga jualnya saat ini termasuk murah, karena udah turun sampe hampir 2 jutaan guys. Karena punya desain yang gaming abis, Xiaomi tentu ngasih dapur pacu yang lumayan garang ya. Gak main-main nih, chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang dibawanya didukung sama memori yang gede, 12x256GB. Kenyang banget dah tuh, nyimpen banyak game gede sekalipun. Dalam paket pembelian, kalian juga bakal dapetin charger yang berkekuatan, gila banget sih, 120W guys. Dan untuk ngisi baterainya yang berdaya 4700 mAh dari kosong ke penuh, itu makan waktu sekitar 17 menitan doang. Gila, ngacir banget gak tuh ngecasnya. Well, untuk spek singkat dan harga Poco A4 GT ada di tayangan berikut. Kalo mau beli hapenya, langsung aja tuh berabak toko Goya Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Masih dari brand Xiaomi ini guys, kalian juga bisa milih seri Xiaomi. Xiaomi 12 yang pake chipset Snapdragon seri 8. Yap, chipset yang dipake sama HP ini modelnya Snapdragon 8 Gen 1 yang super ngebut untuk tugas berat. Kualitas kameranya juga oke banget guys, terutama buat bikin konten dengan konsep sinematik. Karena ini HP flagshipnya Xiaomi, sentuhan layar lengkungnya tentu menggoda abis juga ya guys. Apalagi layarnya juga punya dukungan AMOLED 120Hz nih. Sampai-sampai diperkaya juga tuh sama 68 miliar warna guys. Ajib gila kan speknya? So, kalo kalian kesem-sem sama Xiaomi 12, HPnya bisa banget dibeli lewat link pembelian yang ada di deskripsi. I'm swimming with the sharks I'm swimming with the sharks I can't tell you apart from them I can't tell either Will we love or fall in deeper Tell me darling I can't choose that to be Number 2 HP compact design yang gak ngotak Dua kata tersebut emang pas buat gambarin sosok Zenfone 9 ini ya HP dari Asus ini punya layar seluas 5,9 inci dengan berat 169 gram doang HP ini ngandelin chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang punya performa powerful di kelasnya ya tentunya Jadi meskipun layarnya termasuk compact ataupun kecil HP ini masih bisa banget tuh diandelin buat sejumlah game berat masa kini Selebihnya, Asus juga menarik perhatian konsumen lewat dual kamera 50MP bersensor Sony IMX766 dan udah ada OISnya juga Gimana-gimana kalian tertarik gak nih guys sama si Zenfone 9 Kalau mau beli HPnya ready banyak tuh di toko Goya Techno Store yang ada di Shopee maupun di Tokopedia Link tokonya ada di deskripsi ya guys Terima kasih telah menonton! Biar daftar HPnya lengkap jadi 5, gue rekomendasi ini si Realme GT 2 Pro sebagai HP Snapdragon 8 Gen 1 yang harganya cukup miring Ngebobodi dari bahan daru ulang kertas, performa yang ditawarin juga sangat berkelas dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 ya guys Yang jarang ditawarin HP pesaingnya nih guys, layarnya punya panel LTPO 2 AMOLED dengan resolusi 2K Jadi dijamin dah tuh visual game yang tampil di layarnya bakalan mulus banget kayak paha nyamuk Nah biar speknya makin bersaing lagi nih guys, Realme juga ngasih kemampuan fotografi yang berkelas banget Yaitu dengan dukungan sensor IMX Sony 766, teknologi OIS, 40x macro lens, dan masih banyak lagi ya guys Oke kalau kesem-sem sama si Realme GT 2 Pro, HPnya bisa disikat lewat link pembelian yang ada di deskripsi Nah dari kelima HP Snapdragon 8 series yang gue rekomendasiin tadi Kalian kegoda buat punya yang mana nih guys Pokoknya kalau mau beli HP baru secara online, belinya lewat toko gue aja Ya teknostore yang ada di Shopee maupun di Tokopedia Link tokonya ada di deskripsi tuh guys Oke terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax